Intro Kerjasama Indonesia dan Rusia di bidang pertahanan Khususnya dalam pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista telah berjalan cukup lama Naik turun hubungan ini dimulai sejak zaman Presiden Soekarno, Megawati, Presiden SBY, hingga Jokowi Dari pengadaan untuk TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat telah dan terus berjalan Bahkan sampai pengadaan rel kereta api di Kalimantan Dimana selalu menyertakan transfer of technology sebagai syarat pengadaan alutsista berbagai matra TNI dari produk keluar Ini jelas menguntungkan bagi Indonesia untuk memajukan industri di dalam negeri, terutama bagi pengembangan alutsista lokal Salah satunya adalah kerjasama pengadaan rudal Klopka dari Rusia yang dibungkus dengan kerjasama rel kereta api di Kalimantan Diharapkan nanti, Pulau Kalimantan dapat dilalui kereta api yang jika dilihat dari teknisnya tidak akan kesulitan untuk ditempatkan Klopka ini Jelas jalur transportasi ini sangat strategis, karena mampu dengan cepat diluncurkan ke perbatasan Malaysia jika sewaktu-waktu terjadi konflik seperti terjadi pada tahun 2005 silam Klopka tidak hanya diluncurkan dari kereta api, namun juga dipasangkan di kendaraan darat Biasa layaknya trip kontainer biasa, dan jelas musuh tidak akan pernah tahu, dan tidak bisa membedakan mana yang asli kontainer, dan mana yang klopka Demikian juga ketika diangkut oleh kapal-kapal laut, yang seolah-olah kapal pengangkut barang, namun dengan cepat berubah menjadi kapal perang yang mematikan Sistem rudal Rusia ini, yang dikenal sebagai Klopka, yang saat ini menjadi perhatian para ahli militer karena sulit dideteksi Perangkat ini, mempunyai 4 rudal balistik darat ke laut, dan laut ke laut, dengan panjang 12 meter, di mana orang tidak akan mengira, jika perangkat atau wadah ini berisikan rudal balistik Kamuflase yang membuatnya sangat sulit untuk diidentifikasi Truck atau kereta api Untuk bagiannya, kontainer dapat ditempatkan di kapal, truck, atau kereta api Rudal klopka ini, dapat dipindahkan dan dapat menembak, menghancurkan dengan jangkauan hingga 300 km